Aliansi Pemuda Indonesia Bangka Selatan melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu di depan kantor DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Ratusan masa yang didominasi kalangan pemuda Bangka Selatan menyampaikan aspirasinya disambut langsung Ketua DPRD Basel Erwin Asmadi. Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan Samson Arismono Rusdiono dari fraksi PDIP serta didampingi oleh Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan. Sebelum melakukan aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Basel, masa melakukan orasi di depan gedung nasional Tobuali untuk mengajak seluruh elemen masyarakat Bangka Selatan untuk bergabung dan menyampaikan aspirasi bersama di DPRD Bangka Selatan. Setelah melakukan orasi di depan gedung nasional, ratusan masa api Bangka Selatan langsung bergerak menuju ke kantor DPRD Basel dengan pengawalan aparat kepolisian. Ketua Api Basel Habibie mengatakan tujuan aksi damai ini yaitu meminta kepada DPRD Bangka Selatan untuk menyampaikan langsung ke DPRD Republik Indonesia serta mendesak Presiden Jokowi untuk segera meninjau kembali harga BBM. Dirinya menjelaskan setelah menyampaikan aspirasinya, DPRD Bangka Selatan setuju dan membuat pernyataan akan bersama-sama menyampaikan langsung ke DPRD Republik Indonesia kemudian menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi Dodo untuk menurunkan harga BBM bersubsidi pada angka serendah-rendahnya. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah hal kecil namun memberikan efek yang luas kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami hanya menyampaikan atau menuntut satu poin saja yang poin ini kecil tapi dampaknya sangat luar kami menuntut supaya DPRD Republik Indonesia melalui DPRD Republik Indonesia dan nanti bersama-sama kami langsung ke DPRD Republik Indonesia kemudian menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi Dodo untuk menurunkan harga BBM bersubsidi pada angka atau harga yang serendah-rendahnya. Nah, dalam hal ini kami akan berkoordinasi dengan pihak hewan perwakilan di daerah dan kami akan terus membangun komunikasi konten kapan kita akan berangkat bersama. Selain itu, dirinya mengatakan terkait waktu keberangkatan pihaknya akan menunggu dan berkoordinasi dengan DPRD Bangka Selatan terkait penyampaian aspirasi tersebut. Dari Bangka Selatan, Eko Septentor Hashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.